Terima kasih telah menonton Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, kebakaran tersebut terjadi pada selasa dini hari sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Salah seorang saksi yang juga merupakan salah satu pedagang di kawasan itu menyebutkan, jika kejadian diduga berawal dari meteran listrik salah satu bangunan. Kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk tersebut juga menyebabkan sejumlah masyarakat panik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerubian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Api kemudian berhasil dipadamkan setelah lima unit mobil pemadam kebakaran dari BPBD Nagan Raya diterjunkan ke lapangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini!